Selamat datang di channel saya, kali ini kita akan membicarakan tentang teori masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Salah satu bangsa yang berinteraksi dengan Hindu-Indonesia sebelum datangnya bangsa-bangsa Eropa, itu adalah bangsa India. Adanya interaksi tersebut terjalin sejalan dengan meluasnya hubungan perdagangan antara India dan Cina. Hubungan itulah yang mendorong para perdagang India dan Cina datang ke Kepulauan Indonesia. Karena kita tahu, Indonesia itu terletak di antara dua jalur perdagangan lewat jalur laut dari India ke Cina. Menurut Van Lour, barang yang diperdagangkan dalam pasar internasional saat itu adalah barang komoditas yang bernilai tinggi. Barang-barang itu berupa logam mulia, perhiasan, berbagai barang pecah belah, serta bahan baku yang diperlukan untuk kerajinan. Dua komoditas penting yang menjadi primadona pada awal masa sejarah di Kepulauan Indonesia adalah Gaharu dan Kapur Barus. Kedua komoditas itu merupakan bahan baku pewangi yang paling digemari oleh bangsa India dan Cina. Interaksi dengan kedua bangsa itu membawa perubahan pada bentuk tata negara di beberapa daerah di Kepulauan Indonesia. Juga perubahan dalam susunan kemasyarakatan dan sistem kepercayaan. Sejak saat itu pula, pengaruh-pengaruh Hindu-Buddha berkembang di Indonesia. Sejalan dengan hal itu, pesatnya interaksi antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat India turut membawa masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Lahirnya agama Hindu. Agama Hindu diakini lahir di India sekitar tahun 1500 sebelum masehi. Agama Hindu tumbuh bersamaan dengan kedatangan bangsa Arya atau bangsa Indo-Jerman ke wilayah India sekitar tahun 1500 sebelum masehi. Mereka datang melalui celah Khyber dan mendesak bangsa Dravida dan bangsa Munda yang telah mendiami daerah tersebut. Bangsa Dravida adalah bangsa asli India. Oleh karena terdesak oleh kedatangan bangsa Arya, bangsa Dravida kemudian berpindah dan menetap di dataran tinggi dekan. Di beberapa sumber, juga disebutkan bahwa kebudayaan Hindu itu merupakan percampuran antara kebudayaan bangsa Dravida dan kebudayaan bangsa Arya. Yang kemudian melebur membentuk suatu kebudayaan baru yang dikenal dengan kebudayaan Hindu. Kedatangan bangsa Arya tadi turut mendesak bangsa Dravida. Yang kemudian ketika bangsa Arya berkuasa, itu mulai menerapkan kebijakan-kebijakan yang mana untuk melindungi kebudayaan maupun ras dari bangsa Arya tersebut. Lahirnya agama Buddha. Seperti halnya agama Hindu, agama Buddha ini mulai muncul di India pada abad ke-6 sebelum masehi. Pembawa ajaran agama ini adalah Siddhartha Gautama atau Siddhartha Buddha Gautama. Yang sebelum memperoleh pencerahan merupakan seorang pangeran dari kerajaan Maghada. Setelah memperoleh pencerahan, dia lebih dikenal dengan nama Buddha atau Sang Buddha. Pada awalnya, Siddhartha Gautama ini merupakan seorang bangsawan. Dia lama terkurung diri di dalam istana tanpa mengetahui keadaan asli di luar istana itu seperti apa. Namun pada suatu kesempatan, dia keluar dari gerbang istana dan menemukan kenyataan bahwa ternyata di luar istana itu banyak orang-orang yang kehidupannya jauh di bawah kehidupan Siddhartha Gautama tersebut. Yang kemudian hal ini yang nantinya mendorong keinginan batin Siddhartha Gautama itu untuk mengembara keluar dari istana. Teori masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama ada teori Brahmana. Kemudian kedua teori Ksatria. Ketiga ada teori Waisya. Keempat teori Sudra. Kelima teori Arus Balik. Kalau kita pahami, poin 1, 2, 3, dan 4 itu mirip dengan sistem kasta, yaitu trata sosial dalam masyarakat Hindu. Yang mana membagi masyarakat-masyarakat itu menjadi beberapa kelas secara horizontal. Ada Brahmana? Dari para pendeta. Kesatria. Itu dari gulungan raja dan bangsawan. Waisya. Gulungan rakyat biasa. Petani, pedagang, nelayan. Kemudian Sudra, itu merupakan para Buddha. Teori Brahmana. Tokoh pendukungnya antara lain J.C. Van Lur. Menurut teori ini, para Brahmana dan biksu India datang ke Indonesia atas undangan para kepala suku setempat yang tertarik untuk belajar agama Hindu. Setelah menganut agama Hindu, para kepala suku ini kemudian mengangkat Brahmana menjadi penasihat mereka. Dari lingkungan istana, agama ini kemudian menyebar luas ke tengah masyarakat kecil. Dengan kata lain, teori Brahmana mengemukakan bahwa yang menyebarkan pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di wilayah Indonesia itu adalah para Brahmana. Teori Ksatria. Tokoh pendukungnya adalah F.D.K. Burj. Menurut teori ini, Raja-Raja India datang menyerang dan mengalahkan suku-suku di Indonesia. Mereka kemudian mendirikan kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di wilayah Indonesia. Dengan kata lain, F.D.K. Burj mengatakan bahwa ada invasi atau perluasan wilayah atau penyerangan dari kerajaan-kerajaan yang ada di India menginvasi wilayah Indonesia, kemudian mendirikan kerajaan Hindu dan Buddha di wilayah Indonesia tersebut. Yang secara langsung akan memberikan pengaruh kepada masyarakat pribumi Indonesia sehingga mengenal kebudayaan Hindu maupun Buddha. Teori Waisya. Tokoh pendukungnya antara lain N.J. Krum. Menurut teori ini, pengaruh Hindu dan Buddha dibawa dan disebarluaskan oleh para pedagang India yang juga berasimilasi dengan penduduk setempat. Para pedagang yang dari India tersebut banyak berinteraksi dengan penduduk sekitar, terutama penduduk-penduduk di wilayah pesisir. Selanjutnya, teori Sudra. Menurut teori ini, kaum Sudra yang dipandang rendah dalam masyarakat India pergi dan menetap di Indonesia. Mereka kemudian menyebarkan agama yang mereka anud. Sebagaimana kita ketahui, Sudra merupakan kaum yang paling rendah. Mereka diumpamakan sebagai Buddha. Dalam teori ini, dikatakan bahwa Buddha-Buddha tersebut itu pergi dari wilayah India untuk mencari kebebasan. Mereka menuju ke wilayah Indonesia, menetap, kemudian menyebarkan agama yang mereka anud. Teori Arus Balik. FDK Bosch dan Van Lohr yang semula mengemukakan teori yang lain, kemudian mendukung adanya teori baru, yaitu teori Arus Balik. Teori ini berpendapat bahwa yang menyebarkan agama Hindu dan Buddha di Indonesia adalah bangsa Indonesia sendiri. Pada awalnya, ada ketertarikan antara penduduk pribumi Indonesia dengan agama Hindu-Buddha. Kemudian mereka pergi ke India untuk mempelajarinya. Ketika kembali ke Nusantara, para cendikia ini kemudian mulai menyebarkan agama Hindu-Buddha di tanah air. Dari kelima teori tersebut, ada teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, teori Sudra, teori Arus Balik. Teori manakah yang menurut kalian paling kuat? Kalian tulis pendapat dan kesimpulan yang kalian peroleh itu di kolom komentar. Mengenai teori manakah yang menurut kalian paling kuat? Terima kasih sudah menonton video ini. Kunjungi juga blog saya, bayuprakoso21blogspot.com. Di sana kalian akan menemukan bacaan-bacaan seputar kesejarahan di Indonesia ataupun pengetahuan-pengetahuan umum yang mana bisa menambah pengetahuan kalian. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.